Ini salah satu pembayaran yang pernah saya terima, senilai 3.000 dolar. Kalau dirupiahkan sekarang berarti sekitar 43,5 juta rupiah. Tapi pada saat itu dolar masih sekitar 13.500an, berarti nilai rupiahnya cuma sekitar 40 jutaan. Dan ini beberapa bukti pembayaran lainnya yang kebetulan sampai saat ini belum saya hapus. Jadi pemasukan yang 3.000 dolar tadi cuma salah satu dari banyak pembayaran yang telah saya terima. Dan ini semua bukan editan Photoshop atau pakein spek aleman. Di sini bisa dilihat URL-nya, jadi ini bukan image. Dan kalau saya tekan tombol reload, tampilan serta nilainya tidak berubah. Kalau misalkan saya edit nilai tersebut dengan menggunakan spek elemen, itu kalau saya reload, nilainya itu akan kembali ke nilai sebenarnya. Tapi di sini nilainya tidak berubah saat di reload, karena memang saya tidak edit pakein spek elemen. Lalu ini satu pembayaran lagi yang cukup besar yang pernah saya terima, yaitu 3.500 dolar. Kalau saya klik tombol ini, maka saya akan dibawa ke situs Paypal. Saya harus login. Dan di sini bisa dilihat, nilainya sama dengan yang di email tadi. Untuknya kalau saya reload, nilainya tidak berubah. Maksud saya menunjukkan pemasukan tersebut bukan karena ingin pamer atau flexing, tapi karena itu adalah bukti bahwa apa yang akan saya jelaskan di video ini, memang hal yang nyata yang saya alami. Dan pemasukan-pemasukan tersebut bukan dari kerjaan saya sebagai konten kreator, jadi tidak mengharuskan saya untuk cari followers atau subscriber, bukan juga dari startup saya atau dari menjual produk, bukan dari all shop atau jualan di marketplace, dan juga bukan dari trading, crypto, atau investasi. Penting untuk dicatat, kalau metode yang dijelaskan di video ini bukan program miming-iming cepat kaya, tapi membutuhkan usaha serta tanggung jawab. Dan jumlah penghasilan yang bisa kalian raih, belum tetap sama dengan yang saya raih. Jadi apa yang saya tunjukkan di sini, belum tetap cocok untuk semua orang. Tapi kalau teman-teman adalah seseorang yang mau belajar, mengasah skill, serta mau berusaha serta melewati proses, mungkin metode ini bisa cocok untuk teman-teman. Kita pun nggak harus sekolah tinggi-tinggi atau harus punya ijazah serjana dulu, karena saya sendiri pun cuma lulusan SMA. Waktu saya baru memulai dulu, saya itu cuma seorang pengangguran yang punya mimpi untuk jadi pengusaha online. Tapi membangun usaha itu bukanlah hal yang mudah, apalagi pada saat itu saya adalah pengangguran yang bokeh. Jadi untuk bisa bertahan hidup, saya mencoba berbagai metode untuk cari uang di internet sampai akhirnya mimpi saya bisa terwujud. Dan salah satunya adalah yang akan saya jelaskan secara detail di video ini, yaitu online freelancing. Cari duit sebagai freelancer atau sebagai tenaga kerja lepas, itu bukan sesuatu yang baru, baik di dunia online ataupun offline. Kalian pun mungkin udah sering dengar kata freelance atau outsourcing dan mungkin udah pernah coba. Konsepnya simple. Sebagai freelancer, kita harus melakukan pekerjaan yang diminta oleh klien, klien tersebut bisa perusahaan atau individual, dan setelah pekerjaannya beres, kita akan dibayar. Kita nggak harus serikat sebagai pegawai, nggak harus juga ketemu dengan kliennya, jadi ilit ongkos. Karena kita bisa bekerja dari rumah atau dari mana saja. Dan dibayarnya pun nggak harus tunggu akhir bulan atau bulan berikutnya. Tapi gimana caranya bisa dapat cuan sampai puluhan juta sebagai freelancer? Nah itu poin pembicaraan yang akan dibahas di video ini. Karena banyak orang yang udah mencoba jadi freelancer secara online, tapi nggak berhasil dapat duit banyak, atau bahkan nggak dapat duit sama sekali. Jadi saya akan kasih tips-tipsnya, gimana caranya bisa dapat duit banyak sebagai freelancer di internet. Buat teman-teman yang udah punya pekerjaan pun, tetap bisa jadi freelancer secara parah waktu. Tinggal pilih kerjaan freelance yang cuma makan waktu 2-3 jam sehari. Dan nanti saya tunjukin juga beberapa metode dalam mencari pekerjaan freelance, dari mulai yang bayarannya kecil tapi cocok untuk pemula, sampai yang bayarannya cukup besar, termasuk cara yang saya lakukan, dan juga cara yang berbeda yang dilakukan oleh 2 orang teman saya. Jadi nggak cuma satu cara aja. Ini adalah beberapa pemasukan yang didapat oleh salah satu teman saya. Bagian-bagian yang minus ini adalah payout request, berarti duitnya udah ditransfer ke teman saya. Lalu ini income report teman saya satunya lagi, pemasukannya lebih sedikit karena skill levelnya berbeda. Tapi ini cukup lumayan sebagai extra income. Untuk mulai jadi freelancer, pertama, minimal harus punya smartphone dan akses internet. Tapi saya sangat menyarankan untuk punya komputer, karena bisa ngerjain proyek yang cuanya lebih besar. Kalau lewat hape mungkin nggak terlalu besar, tapi untuk awal-awal ya lumayan ya. Syarat kedua, harus ngerti internet. Hal-hal seperti browsing, searching, penggunaan email, download, upload, dan penggunaan instant messaging seperti Slack, Zoom, atau Skype, harus cukup sudah dimengerti. Dan yang paling penting, tidak kesulitan melakukan navigasi di berbagai situs web, atau di berbagai aplikasi online. Ketiga, harus memiliki setidaknya satu skill yang bisa dijual. Nanti akan saya jelasin skill apa saja yang bisa dijual secara online. Nggak harus jadi ekspert dulu, yang penting ngerti dasarnya. Karena saya sendiri juga awalnya pemula, dan saya belajar secara autodidak melalui buku dan internet. Tapi karena saya terus pengasah ilmu dan cari pengalaman, skill saya terus meningkat, dan bayaran pun ikut meningkat. Enaknya di zaman sekarang, teman-teman bisa dibantu juga oleh AI seperti chat GPT, midjourney, dan lain-lain. Jadi bisa lebih mudah dan menghemat waktu. Mengerti bahasa Inggris bisa menjadi nilai tambah dan sangat membantu untuk memperbesar peluang dalam menemukan lebih banyak pekerjaan freelancing, serta dibayar dolar. Bahasa Inggris pasif pun sebetulnya cukup, karena saya sendiri juga kalau ngomong bahasa Inggris pasti belepotan sampai sekarang. Untuk pembayaran, akan ditransfer ke rekening bank atau PayPal saat pekerjaan sudah beres. Nah, saya nggak akan ngajarin soal bikin PayPal, tapi teman-teman nanti bisa cari tutorial cara bikin PayPal di YouTube, tinggal lakukan aja pencarian untuk kata kunci tutorial PayPal atau cara bikin PayPal. Kita mulai dulu dengan pekerjaan freelance yang cocok untuk pemula, baru nanti saya jelasin pekerjaan freelance yang bayarannya gede, termasuk yang dilakukan oleh dua teman saya dan juga saya lakukan. Nah, jadi sebelum melangkah ke yang lebih advance, sangat penting untuk tahu dasarnya dulu. Ada 5 jenis pekerjaan freelance yang bayarannya nggak terlalu kecil dan bisa dilakukan oleh freelancer pemula. Yang pertama adalah data entry. Jenis pekerjaan ini cocok untuk yang mahir mengetik, teliti, dan mengasai aplikasi seperti Microsoft Word, Excel, atau aplikasi pengolah data lainnya. Pengerjaan data entry ini macam-macam, ada yang harus mengumpulkan dan mengolah data, ada yang harus berusaha dengan rumus Excel, dan ada juga yang cuma masukin data atau ngerapihin data. Dan beberapa pekerjaan data entry yang simpel seperti mengetik bisa dilakukan di smartphone dengan menggunakan Google Docs atau Google Sheet. Untuk mencari pekerjaan data entry, kita bisa masuk ke situs-situs freelancer. Salah satunya adalah freelancer.co.id. Teman-teman nanti bisa daftar gratis dengan ngeklik di sini. Terus kalau udah daftar, masuk ke menu find jobs, pilih buy skill, dan klik find data entry jobs. Di sini ada beberapa kerjaan data entry dengan bayaran dari mulai belasan dolar sampai ratusan dolar. Untuk bisa dapat salah satu kerjaan di sini, kita harus melakukan bid atau penawaran terlebih dahulu. Caranya klik tawar sekarang. Di sini ada deskripsi mengenai pekerjaan yang harus dilakukan, dan ini bayarannya pakai dolar Singapura, bukan dolar US ya. Nah, untuk melakukan penawaran, pastikan udah login dan isi form di sini. Terus di sini yang harus diperhatikan adalah tengah waktu dalam melakukan penawaran. Jadi setelah 3 hari, orang atau perusahaan yang posti kerjaan ini akan memilih siapa yang direkrut untuk projek ini. Dan perlu diketahui, kalau yang melakukan penawaran itu bukan cuma kita, tapi ada freelancer-freelancer lainnya. Jadi memang ada kompetisi, dan kita juga harus bisa menulis proposal yang menarik saat melakukan penawaran atau pengajuan. Situs lain untuk mencari data entry jobs adalah di project.co.id. Caranya sama aja, tinggal daftar gratis dulu sebagai freelancer, terus masuk ke menu projects dan pilih browse projects. Di menu sidebar ini ada beberapa kategori pekerjaan. Untuk cari data entry, klik kategori data entry dan data mining. Nah, kalau di sini bayarannya pakai rupiah, tapi tata caranya sama aja, kita harus melakukan penawaran dulu. Bisa dilihat ini adalah jobdesk-nya, dan untuk melakukan penawaran, tinggal klik place new bid. Pekerjaan kedua yang cocok untuk pemula adalah penulisan dan perjemahan. Di situs freelancer.co.id, ada beberapa pekerjaan penulisan artikel dengan bermacam-macam harga. Lalu di project.co.id juga sama, jangan klik aja kategori writing and translation di sini. Lalu ini satu lagi situs freelancing Indonesia, yaitu seribu.com. Teman-teman bisa daftar gratis sebagai freelancer, terus di sini masuk ke menu lihat job. Lalu pilih penulisan dan penerjemahan. Pada dasarnya sama, ada beberapa pekerjaan freelance dengan bermacam-macam harga. Dan di sini juga bisa dilihat, dalam satu pekerjaan itu, bisa lebih dari satu orang yang direkrut. Kalau mau berbuluh dolar, kita bisa masuk ke upload.com. Di sini banyak banget jenis pekerjaan freelance yang bisa dipilih, dan pendaftaran di upload ini gratis, tapi ada proses review dan approval terlebih dahulu. Situs freelance lainnya adalah peopleperhour.com. Memiliki banyak kategori pekerjaan, dan kita bisa daftar gratis sebagai freelancer. Untuk tata cara cari kerja di setiap situs freelance itu pada dasarnya sama, kita cari pekerjaan sesuai dengan skill kita, lalu melakukan penawaran atau pengajuan proposal, dan tunggu sampai kita diseleksi. Selain lewat situs freelancer, teman-teman bisa masuk ke iWriter.com. Dan ini adalah situs jual beli artikel berbahasa Inggris. Untuk daftar bisa klik menu write content, daftarnya gratis, tapi akan direview terlebih dahulu. Dan di sini juga kita harus kasih sampel tulisan kita. Kerja freelance jadi penulis itu bayarannya nggak terlalu gede. Contohnya di iWriter, untuk penulis pemula, bayarannya cuma 2 dolar per 500 kata, sedangkan kalau untuk yang udah jago, cuma 25 dolar per 500 kata. Kalau mau lebih besar, sekitar 50 sampai 200 dolar per artikel, kita bisa menjadi penulis lepas di satu situs di luar negeri. Caranya gini, masuk ke Google, lalu ketik kata kunci write for us paid. Contohnya situs makealivingwriting.com ini, mau membayar antara 75 sampai 150 dolar per artikel. Kalau di klik, di sini ada instruksi jelas, yang nanti bisa kalian baca sendiri. Dan kalau kita kembali ke hasil pencarian Google, di sini ada webpage yang memberikan informasi 45 situs yang mau membayar di atas 50 dolar per artikel. Nanti teman-teman bisa coba buka, lalu baca dan pelajari. Kerjaan freelance ketiga yang cocok untuk pemula adalah transkripsi. Di situs-situs freelance yang tadi saya sebut, banyak pekerjaan transkripsi dari audio ke teks. Nanti kalian bisa cari sendiri di situs-situs tadi. Nah yang mau saya tunjukin sekarang, adalah situs yang khusus pencari freelancer yang mau melakukan transkripsi, yaitu skribi.com. Kita harus scroll dulu ke bagian bawah, sampai nemuin bagian ini. Di sini dijelasin kalau kita harus daftar, terus set up akun Paypal, dan melakukan testing terlebih dahulu. Bayarannya itu sekitar 5-20 dolar per audio hour. Jadi kalau kita transkrip audio berurasi 1 jam, maka bayarannya antara 5-20 dolar. Tapi enaknya, kita sudah disediakan AI. Jadi pekerjaan transkripsinya udah beres sampai 60%, kita tinggal lanjutin sisanya. Biasanya tinggal ngoreksi kata-kata yang salah, berbaik kita nge-baca dan galimat, dan ngerapihin tulisannya. Di sini juga ada estimasi pendapatannya, dengan asumsi kerja 8 jam sehari, untuk pemula itu bisa dapat 400 dolar per bulan. Untuk intermediate adalah 800 dolar, dan untuk advanced adalah 1.600 dolar per bulan. Jadi nggak gede-gede banget, tapi lumayan sebagai tambahan income di saat kita baru mulai. Dan di jaman konten seperti sekarang, teman-teman bisa cari kerjaan freelance sebagai pengisih voiceover, kalau punya suara yang bagus. Dan satu lagi tentunya adalah video editing. Nanti kalian bisa cari pekerjaan editing atau voiceover di situ tutus freelance baik di Indonesia atau luar negeri. Dan selain 5 pekerjaan freelance tadi, sebetulnya ada tambahan pekerjaan lain yang cocok untuk pemula. Itu menjadi virtual assistant, social media manager, customer support, atau chat agent. Tapi pekerjaan-pekerjaan tersebut biasanya mengharuskan kita untuk kerja full time. Kalau virtual assistant itu kerjanya serabutan, bisa data entry, jadi admin sosmed, atau ngetik, terus ngebalasin email, dan lain-lain. Kalau kita masuk ke situs freelance seperti freelance.co.id, di sini kita bisa menemukan kategori assistant virtual. Ada lumayan banyak, tapi kebanyakan tipenya data entry dan bayarannya itu per jam. Pekerjaan virtual assistant, social media manager, customer support, atau chat agent, tentunya bisa kalian cari di situs-situs freelancing lain yang sebelumnya saya tunjukkan. Bahkan kalau kita search kata kunci chat agent di Google, di sini ada beberapa info lawangan. Nah, dan nanti saya akan tunjukin juga situs-situs lain untuk cari kerjaan freelance, termasuk cara saya untuk sering dapat ribuan dolar. Tapi sebelum saya jelaskan apa yang saya lakukan untuk dapat ribuan dolar, mari kita lihat dulu apa yang dilakukan oleh dua teman saya untuk mendapatkan dolar. Karena yang mereka lakukan itu berbeda dengan yang saya lakukan, dan bidang pekerjaan yang mereka pilih adalah graphic design. Di situs-situs freelance tadi, tentunya kalian bisa cari pekerjaan graphic design. Tapi dua teman saya ini tidak mencari pekerjaan design melalui situs-situs freelance, melainkan melalui situs crowdsourcing. Crowdsourcing melibatkan penyelesaian pekerjaan, perolehan informasi atau opini dari sekelompok besar orang yang mengirimkan data mereka melalui internet, menjadi sosial, dan aplikasi smartphone. Nah, kalau di situs freelance tadi, kita harus melakukan penawaran atau majuin proposal dulu, nanti kalau direkrut, baru kita melakukan pekerjaannya. Sedangkan kalau di situs crowdsourcing, asalkan kita mengenuhi syarat, kita bisa langsung melakukan pekerjaannya tanpa harus menunggu diseleksi. Jadi kalau ada 20 freelancer yang apply, maka 20 freelancer tadi akan langsung mengerjakan pekerjaannya. Nah, nanti si kliennya itu akan memilih siapa yang dipemenangnya. Jadi ini tuh sebetulnya kontes, yang menang akan dapat duit. Nggak enaknya kalau kerjaan kita nggak kepilih, kita nggak akan dibayar walaupun udah kerja. Tapi segi positifnya, kita memiliki kesempatan untuk memperlihatkan hasil kerja kita, walaupun belum punya pengalaman dan portfolio. Salah satu situs crowdsourcing design terbesar adalah 99designs.com. Ini adalah profile teman saya di 99designs, beserta portfolio dari proyek-proyek yang sudah ia menangkan. Dan ini profile teman saya satunya lagi, yang juga sudah menang beberapa kali. Di situs 99designs ini banyak kontes seperti desain logo, website, ilustrasi, dan lain-lain yang bisa kita ikuti. Kisah rancuan yang bisa kita terima adalah 200-300 dolar kalau menang satu kontes. Tapi kalau di kategori webdesign, suka ada yang di atas 500 dolar per kontes. Untuk bisa mengikuti kontes, di sini ada pesan bahwa saya harus melengkapi profile dan akun saya akan direview terlebih dahulu. Ini karena saya sengaja login pakai akun yang baru aja saya buat. Jadi pertama, kita masuk dulu ke menu profile, terus lakukan edit profile. Aportalnya ganti dengan yang bagus dan terlihat profesional. Untuk display name, sebaiknya pakai yang profesional juga. Lalu ketik biografi yang menarik dan jelaskan kemampuan kalian. Di bagian professional experience dan juga skills, penting juga untuk diisi. Minimal skillsnya kalau memang belum ada professional experience. Dan untuk memperbesar peluang akun kita diterima, wajib masukin 6-12 sample design. Kalau udah lengkap semua, masuk ke menu your level, lalu klik view application, dan di sini kita klik tombol continue, terus ikuti instruksi yang diberikan. Situs crowdsourcing lainnya adalah crowdspring.com yang mirip dengan internet design. Lalu ada utes.com, yaitu crowdsourcing dalam pangkat tesan software atau aplikasi. Dan yang paling populer adalah Amazon Mechanical Turk, di mana kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan, tapi bayarannya receh. Apa yang saya lakukan untuk dapat memasukkan ini, ini, atau yang ini, tidak terjadi dalam semalam. Dan caranya pun berbeda dengan yang dilakukan oleh teman-teman saya. Saya melakukannya sudah lebih lama dari mereka, dan saya benar-benar melakukannya sendirian, tanpa ada yang membimbing. Beda yang saya ambil adalah web design dan web programming. Saya memulai jadi online freelancer di situs guru.com, dan guru.com ini adalah situs freelancing sama seperti Upwork atau freelance.co.id. Pada saat itu belum ada situs freelancing di Indonesia, jadi mau nggak mau, saya harus cari kerjaan di luar negeri. Dan pilihannya pun juga belum sebanyak seperti sekarang. Di guru.com, saya melakukan beberapa penawaran untuk pekerjaan design dan juga programming, tapi tidak ada yang merekrut sama sekali. Pas tahun 2008 itu, saya masih pemula banget, nggak ada yang mentorin, dan panduan di internet pun juga nggak sebanyak seperti sekarang. Selain itu, bahasa Inggris saya juga kurang bagus, dan portfolio saya masih nol besar. Portofolio kerja adalah kumpulan sampel kerja kita di masa lalu, dan ini sangat penting. Selain itu akan melihat profil dan portfolio kita sebelum merekrut. Karena mereka itu ingin memastikan, kalau freelancer yang direkrutnya, bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, atau bisa memberikan solusi yang mereka harapkan. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat profil freelancer yang menarik. Setiap kita daftar di situs freelancing, atau di situs crowdsourcing, itu kita akan memiliki profil. Pastikan untuk memasang foto asli yang terlihat pro, dan pakai nama asli supaya lebih dipercaya. Tulis deskripsi yang detail dan menarik, lalu cantumkan juga semua skill yang kita kuasai. Saat menulis deskripsi, gunakan kalimat dan paragraf pendek, supaya lebih mudah dan enak dibaca. Langkah kedua adalah mulai membangun portfolio. Untuk membangun portfolio, saya tidak hanya mengenalkan situs-situs freelancing, tapi saya juga mengunjungi situs-situs lainnya seperti blog. Kalau kita masuk ke situs besar, contohnya di sini adalah problogger.com, biasanya suka ada menu jobs. Di sini ada banyak lowongan, ada yang kontrak, full-time, dan juga freelance. Kalau di klik, kita bisa baca detail job desknya, dan pesaratannya. Terus kita bisa daftar, supaya bisa masukin lamaran. Tidak semua situs memiliki bagian lowongan kerja, tapi ya kita hunting aja sambil browsing. Biasanya di bagian menu footer di paling bawah itu suka ada menu jobs atau karir. Jadi waktu dulu itu, saya sering banget kunjungi berbagai situs, baik dari luar negeri atau di Indonesia, dan ngecek apakah mereka punya bagian lowongan pekerjaan. Dan untuk memperbesar lagi kesempatan, saya melakukan networking. Kalau dulu message itu belum kayak sekarang ya, jadi saya lebih banyak diskusi di forum, supaya bisa lebih kenal banyak orang yang menjadi target klien saya. Dulu saya seringnya itu masuk ke warriorforum.com. Ini forum kayak kaskus, tapi khusus digital marketeer. Digital marketeer itu sering bikin website, dan beberapa dari mereka, ada yang suka nyari desainer atau programmer murah. Jadi ya saya juga kenalan sama mereka, coba bantuin mereka kalau punya masalah, yang intinya sambil cari-cari kesempatan. Untuk zaman sekarang, saya sangat menyarankan untuk bikin profile yang menarik di LinkedIn. Tentunya sambil aktif posting, dan juga membangun koneksi. Di LinkedIn, ada info lowongan kerja. Kita bisa set lokasinya, dan untuk pemula, bisa set ke internship atau entry level. Lalu teman-teman juga bisa masuk ke tag in asia.com, kalau memang lebih membeli untuk kerja full time. Di menu jobs ini banyak banget lowongan, tinggal kalian cari aja yang sesuai dengan skill kalian. Selain itu, saya menyarankan juga untuk masuk ke Facebook, ketik freelance, dan pilih groups. Karena di sini banyak freelance group yang aktif, nah teman-teman bisa join untuk saya tambahkan info sambil networking. Dengan semua usaha yang saya lakukan, walaupun kondisinya pada saat itu belum seperti sekarang, akhirnya kerja keras saya mulai membuahkan hasil. Tapi yang murah-murah dulu ya, karena pada saat itu juga saya masih pemula. Ada yang 500 ribu, 800 ribu, bahkan dapat sejuta pun, waktu itu udah senang banget. Walaupun dibayar murah, saya tetap berusaha menyelesaikan perjaan dengan sebaik mungkin. Karena saya ingin membuktikan diri, kalau saya adalah freelancer yang layak disewa. Jadi di tahap awal itu, jangan sombong dulu pasang harga tinggi, tapi unjukkan dan buktikan kemampuan diri kita dulu. Dan akhirnya ada klien yang sering repeat order. Jalur kerjasamanya pun udah nggak harus lewat situs freelancing atau pihak ketiga, tapi langsung jawab pri lewat email. Dan klien tersebut akhirnya mengejak saya bekerjasama sebagai partner untuk membangun bisnis online. Dan bisnis pertama kami adalah jual jasa pembuatan custom template untuk website. Waktu itu jualan jasanya lewat website kita sendiri yang namanya Wow Mini Sites. Nah kalau jaman sekarang udah lebih enak lagi ya, karena teman-teman nggak harus bikin website dulu sendiri untuk jual jasa. Teman-teman bisa masuk ke Facebook.id, lalu klik menu daftar sebagai freelancer. Di sini ada panduan daftarnya, dan dijelaskan juga kalau kita harus mempersiapkan portfolio, dan perdaftaran kita pun akan direview terlebih dahulu. Untuk pasar luar negeri, teman-teman bisa jual jasa sebagai freelancer di Viver. Penjelasan soal Viver itu butuh video tersendiri, dan saya ada rencana untuk bikin videonya di masa depan. Dengan menjual jasa secara langsung, pemasukan saya menjadi lebih meningkat. Pas udah jualan sama partner saya itu, saya sebetulnya berhenti untuk cari klien di situs freelancer, karena udah mulai sibuk ngelainin klien yang langsung hire lewat website. Tapi ada satu orang yang menghubungi saya lewat email. Awalnya saya cuek-cuek aja, tapi orang tersebut cukup persisten, dan akhirnya saya setuju. Kerjaannya dilakukan secara remote, yaitu pengerjaan untuk WordPress pagi kecil, jadi saya nggak perlu keluar rumah, sementara kliennya tinggal di Singapura. Awalnya sih cuma dibayar 5 jutaan, tapi karena kliennya cukup puas, akhirnya sering repeat order, dan tentunya saya pun pasang harga lebih tinggi, karena pada saat itu skill saya sudah lebih meningkat, sudah lebih punya banyak pengalaman, dan portfolio saya juga udah lebih mentareng. Jadinya saya sering dibayar belasan sampai puluhan juta per projek. Sampai di tahun 2018, saya memutuskan untuk berhenti menjadi freelancer. Bahkan situs Wominisite yang saya bikin dengan partner saya, itu sekarang udah nggak ada lagi. Karena di tahun 2012, saya sama partner saya yang bernama Wally Mulya, memutuskan untuk bikin perseroan terbatas, membangun tim, dan beralih untuk jual produk SaaS, atau software as a service yang namanya Jaksa. Dan di tahun 2018, kami meluncurkan produk SaaS kedua kami, yaitu Bersen. Jadi karena udah cukup sibuk, saya udah nggak sanggup lagi untuk melakukan freelancing. Penghasilan sebagai freelancer walaupun besar, tapi bukan pasif income. Contohnya kalau saya sakit, atau berhalangan, ya pastinya nggak akan dapet duit. Sedangkan kalau bisnis, karena saya juga udah ada tim dan juga manajemen, jadi kalau lagi sakit atau liburan pun, kerjaan tetap beres, dan saya tetap dapet duit. Nah dan di masa depan, saya bakal lebih sering upload konten-konten soal cari duit di internet, khususnya soal digital marketing dan bisnis online. Jadi teman-teman terus pantengin channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.